Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan bosan-bosan ya buat sahabatku Melihat muka saya Ya tentunya selalu memberikan Informasi-informasi seputar Youtube Dan semoga saja Di channelnya Cadel Gboy ini Memberikan ilmu yang bermanfaat buat sahabatku ya Dan apabila mungkin Ada ilmu yang tidak bermanfaat Kita buang, kita ambil yang bermanfaatnya Disini saya hanya ingin ngobrol-ngobrol Sedikit terkait Youtube Ya terkait Youtube Kenapa untuk saat-saat ini Youtube betul-betul ketat ya Kenapa sih dibilang begitu ketat Ternyata untuk saat ini ya Banyak channel-channel Youtuber pemula Yang mengeluhkan Kalau videonya itu Sering menghilang Pewernya Kadang yang tadinya 300 Tiba-tiba Pewernya hilang menjadi 100 Yang 200 nya kemana Itu masih tanda tanya Bahkan ada juga yang channelnya Tidak sama sekali bertambah Dolarnya Padahal Pewernya itu lumayan Pewernya lumayan Tetapi penghasilannya itu Tetap 0 Apa sih penyebabnya Kalau memang penyebabnya itu sepam Mungkin bisa jadi channel kita itu Dinonaktifkan adsenya Kalau kita melakukan Kesalahan seperti menggunakan TPN Tetapi kalau channel kita Tidak melakukan kesalahan Itu Pewernya didapatkan dari alami Sudah pasti ya Ada penghasilan Dan disini pun yang lebih saya kagetkan Ada salah satu sahabat ya Mereka itu channelnya sama Channel isi kontennya itu Tutorial Youtube Bahkan beliau Di bulan ini Sudah bisa menghasilkan 6 juta 6 juta rupiah ya 6 juta rupiah Tetapi Beliau Dibilang kaget Kagetnya kenapa Sore hari Sempat saya Saling WA ya Karena beliau mengeluhkan Kenapa di fitur Setelan lanjutan Di Langkah ketiga itu Apa Di setelan Fitur lanjutan ketiga Itu tidak aktif Padahal kalau misalkan Di setelan channel Di fitur lanjutan Tiga-tiganya aktif ya Kalau kita sudah mengisikan Nomor telepon Tetapi Di langkah ketiganya itu Di nomor ketiganya itu Tidak aktif Sore harinya itu Beliau Meng-WA ya Sama saya Tetapi Malam harinya Dia Betul-betul Sok Bayangkan Dapat email Emailnya seperti ini Emailnya itu Ya dibilang Bikin kaget ya Ternyata Channelnya itu Tiba-tiba Dihapus Dihapus Tanpa ada kesalahan Karena saya Dia sempat bertanya Isi kontennya apa Tutorial bang Cara menambah viewer Cara menambah viewer Instagram Ataupun TikTok Apakah pernah Menggunakan VPN Tidak pernah Apakah tidak Apakah pernah masuk Ikut grup Saling tuker view Tidak pernah Itu viewer alami Dan beliau sudah Mendapatkan hasil 6 juta rupiah Dari channel tersebut Tetapi Kenapa Tiba-tiba Mendapatkan email Seperti ini Nah Saya pun Jadi tanda tanya Apakah Youtube itu Betul-betul Sedang Merajia Channel-channel Yang memang Channel tersebut Bisa jadi Awal mulanya Membeli jasa Subgiber Atau jam tayang Ataupun Bisa juga Dengan cara Membeli viewer Ataupun Yang lainnya Tetapi Sempat saya tanyakan Beliau pun Tidak sama sekali Melakukan pelanggaran Hal tersebut Jadi disini Saya dapat Penyaringan Kayak-kayaknya Ini Youtube Betul-betul Gimana ya Ada kejadian Elor Kayaknya Dari pihak Youtube Kalau Misalkan Channel kita Di Bennett Itu biasanya Ada Pemberitahuan Terlebih dahulu Channel kita Melanggar Tetapi ini Tidak ada Sama sekali Pelanggaran Apapun ya Teguran pun Dia belum pernah Dapet Tetapi Channelnya Dihapus Saya ajukan Untuk Coba Mengajukan Banding Ke Youtube Kalau channel kita Tidak melanggar Insya Allah Channel kita Berjalan Atau bisa Dibuka lagi ya Kalau Channel kita Di Bennett Tentunya Kita tidak bisa Logit Mengakses Channel kita Itu sulit Meskipun Kita login Akun Youtube Yang lain Kita mengertikan Nama channel kita Sudah tidak bisa Kebuka Jadi ini Kayak-kayaknya Pihak Youtubenya Sedang Memperbaiki Ada kesalahan Kesalahan Yang mungkin Ada juga Yang bilang Bang Youtube Sedang Merajia Channel-channel Yang memang Channel-channel Tersebut Dibilang Nakal Nah itu Saya kurang tahu ya Tapi yang jelas Kita semua Sebagai Youtuber Jangan sampai Terjadi hal tersebut Pada channel kita Kalau viewer kita Berkurang Kalau Penghasilan dollar kita Berkurang Ya insya Allah Itu bisa Secara Alami Kembali Normal Yang penting Untuk saat ini Bagi sobat semua Yang Channelnya Masih Menggunakan Trik-trik Nakal Seperti Trik Menggunakan PPN Atau Saling Tuker PUD Group Alangkah Baiknya Hentikan dulu Saat ini ya Karena Demi kebaikan Channel kita Untuk Meningkatkan Penghasilan Dollar Dan viewer Yang itu Tentunya Kita harus Bisa Bagaimana Caranya Membuat Video Yang Betul-betul Video itu Bisa Ditemukan Oleh Penonton Alami Buatlah Video yang Menarik Saya yakin Dollar Dan viewer Akan Secara Alami Bertambah Jadi Youtube pun Saya kurang Tahu Apa Penyebabnya Semenjak Bulan-bulan Kemarin Terjadi Kesalahan Kesalahan Yang memang Ini Dan yang Bikin saya heran Itu Penghasilan 7 juta Apakah Akan Cair Eh Yang 6 Jutanya Apakah Akan Cair Karena Kalau Memang Mau Cair Mungkin Sudah Masuk Ke Penghasilan Adsen Kita Tapi Beliau Mengatakan Dicek Di Penghasilan Adsen Belum Ada Nah Bisa Jadi Penghasilannya Itu Tidak Bisa Cair Ya Semoga Saya Doakan Penghasilan Dollar Itu Bisa Masuk Ke Adsen Dan Bisa Cair Karena Itu Bukan Urusan Saya Itu Urusan Google Adsen Sama Pihak Youtube Jadi Buat Sahabat Youtube Sementara Ini Ayo Kita Berkreatif Yang Betul-betul Kreatifitas Kita Itu Bisa Dinilai Oleh Pihak Youtube Yang Bermanfaat Saya Yakin Kalau Channel Kita Bermanfaat Perjuangan Kita Tetap Akan Membuahkan Hasil Ingat Rejeki Tidak Akan Kemana Mana Kalau Kita Tetap Rajin Dan Tentunya Jangan Lupakan Kita Berdoa Semoga Channel Kita Bisa Berkembang Kedepannya Saya Yakin Semua Kita Akan Bisa Berhasil Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Ada Satu Lagi Mohon Maaf Buat Sahabat Youtube Yang Memang Masuk Ke WA Saya Belum Sempat Saya Baca Sedikit Lagi Sibuk Insya Allah Kalau Memang Saya Ada Waktu Senggang Pasti Saya Balas Dan Masalah Channel Channel Yang Bermasalah Itu Mungkin Saja Ada Permasalahan Dari Pihak Youtube Dan Saya Pun Tidak Bisa Apa Apa Karena Saya Pun Sama Content Kreator Seperti Sahabat Semua Saya Hanya Bisa Membantu Memberikan Solusi Yang Terbaik Buat Sahabat Semua Dan Hanya Bisa Tetap Optimis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh